Intro Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan presisi update pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Lydia Rotin Sulu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap dua orang pelaku penipuan event tiket konser Coldplay Dua orang pelaku ini merupakan pasangan suami istri yang ditangkap di rumahnya di Bantul, Yogyakarta Dua orang pelaku yang ditangkap yakni ABF laki-laki berusia 22 tahun dan WEI perempuan berusia 24 tahun Keduanya merupakan pasangan suami istri yang ditangkap di kediamannya di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2023 Direktor Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Aulian Syah Lubis mengatakan bahwa pelaku melakukan penipuan tiket konser Coldplay karena kebutuhan ekonomi Disampaikan oleh Bapak Kabin Humas dalam pembukaan bahwa Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Yaitu lebih khususnya Subis Cyber telah mengungkap tindak pidana di bidang ITE Yaitu terjadinya penipuan oleh pelaku yang mana objeknya adalah masyarakat yang ingin membeli tiket konser Coldplay Rekan-rekan sekalian berawal dari adanya laporan polisi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabin Humas Kemudian kami dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan Dan perkembangan dari hasil penyelidikan itu kami telah mengamankan dua orang Yang mana mereka adalah melakukan penipuan terhadap masyarakat terkait dengan penjualan tiket Coldplay Dia sudah mau membeli Twitter dengan follower yang banyak Apakah dia baru sekali atau tidak Kemudian dia di Twitter tersebut menyampaikan bahwa Dia sudah berhasil menjual tiket-tiket konser yang sebelum-sebelumnya Misalnya K-pop apa dan lain sebagainya Dia juga berusaha untuk menghilangkan identitasnya Dengan cara membeli rekening bukan data pribadinya Kami sudah berhasil melakukan upaya hukum yaitu dengan mengamankan dua orang Kemudian selanjutnya proses penyelidikan masih berlanjut Nanti akan tetap kita update proses penyelidikannya Terima kasih Dari hasil penipuan tersebut para pelaku berhasil meraup keuntungan 257 juta rupiah Dari puluhan korban penipuan tiket konser Coldplay Atas perbuatannya tersebut para pelaku dikenakan pelanggaran pasal tentang informasi dan transaksi elektronik Dan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yang ancaman pidana penjaranya di atas 10 tahun penjara Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk PoliTV Sekian presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda